Halo teman-teman sampai jumpa lagi di video saya ya teman-teman video yang membahas atau membantu dan meng tutorial untuk pemula YouTube ya mas kenapa mas gak ngelawak lagi gini ya teman-teman lawak itu sebagai selingan aja supaya enggak kita itu gabut ya temen-temen enggak temen-temen itu gak sepaneng gitu loh jadi Hai semuanya sambil ngelawak sambil liburan sambil kita mengasih tutorial mengasih ilmu ya supaya gitu ilmu ini juga bermanfaat untuk semuanya ya gitu untuk pemula-pemula dan youtuber temen-temen semua gitu ya Bro tapi ingat jangan lupa ngopi jadi begini temen-temen ya di video kali ini saya akan bahas bahasnya apa Mas saya akan bahas subscriber banyak belum tentu Hai viewer banyak ya ini yang jadi momo ya jadi begini teman-teman banyak banyak ya saya melihat itu channel channel besar channel channel yang kelihatannya itu subscribernya dalam beberapa hari itu naiknya pesat dalam beberapa bulan naiknya tinggi ya bertambahnya banyak Hai belum tentu viewer ya yang didapatnya banyak Hai ini sebenarnya apain namanya kelemahan traffic kelemahan traffic video ya temen-temen Hai itu kayaknya cuman kayak angka aja Hai subscribernya wow tinggi tapi pipernya Hai mana enggak ada separohnya enggak ada seperempatnya terus kemana itu enggak tahu coba bayangkan 90 juta eh 30 juta viewer 30 juta subscriber yang nonton berapa paling 2 juta satu juta Hai itu subscribernya kemana Hai viewernya mana ini ya temen-temen ya ini jadi pembelajaran kita sebagai pemula kita akan bahas di sini kit ini namanya kelemahan traffic ya temen-temen kita akan bahas di sini supaya ini supaya ini bisa kita siasati kembali untuk menetralkan traffic ya temen-temen ya simak ya temen-temen ya Mas gimana Mas caranya untuk bisa menormalkan temen-temen ya Hai menormalkan kembali traffic yang udah melemah ini nah disini temen-temen ya Oke pertama temen-temen ini sebagai pemula ya yang pemula youtuber ini belum tentu tahu ya yang udah punya banyak saya subscriber eh trik ini temen-temen ya ya ini saya mencari dari pusat-pusat youtuber ya guys pusat Youtubenya jadi saya pelajari semua dan apa yang saya pelajari saya kasih ke kalian semoga ini bermanfaat untuk kamu kamu semua ya jadi begini temen-temen untuk mensiasati subscriber biar imbang dengan viewer ya enggak sepenuhnya ya maksudnya gini misalkan subscriber 5000 yang nonton paling enggak itu 5000 itu kurang dikit gitu loh temen-temen cara mensiasat itu gimana Mas gini ya kita jelaskan di sini kalian sebagai youtuber ya datangi kembali temen-temenmu ya datangi kembali akun-akun temenmu temen-temen ya jadi yang berkomentar di video-videomu itu jangan kamu biarkan datangi kembali paham ya datangi kembali akun-akun dia supaya apa dia ingat sama kamu dan akan kembali ke channelmu lagi melihat video-videomu temen-temen ya kayak gitu ya temen-temen ya itu salah satu cara yang saya kasih tahu ke kalian supaya kalian enggak gagal aku paham Mas kenapa subscriberku banyak sekali tapi penontonnya nggak ada separoh nggak ada seperempatnya ya temen-temen nggak ada seperempatnya penontonnya nggak ada seperempatnya ya ini salah satu ya temen-temen ya kadang temen-temen ya kadang temen-temen sedikit subscriber tapi penontonnya atau viewernya itu melebihi seribu itu yang bagus temen-temen itu yang bagus temen-temen ya itulah yang diharapkan sebenarnya yang diharapkan oleh youtuber itu tapi belum tahu dianya gitu loh maka di sini saya kasih tahu itu caranya temen-temen datangi kembali channel-channel yang udah berkomentar di video-video kamu supaya apa supaya dia ingat ke channelmu temen-temen dan akan mendatangi kamu itu ya temen-temen ya yang bagus temen-temen yang bagus misalkan nih kamu punya satu seribu subscriber nah ya terus penonton kamu itu melebihi war kamu itu melebihi seribu itu yang bagus temen-temen jadi pelan-pelan yang penting viewer itu normal jadi akun kalian itu tetap sehat ya akun sehat itu seperti itu temen-temen ya atau trafiknya itu bagus yang dicari itu temen-temen ya semu semoga bermanfaat ya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh barat barat